Assalamualaikum Hai semuanya ketemu lagi di Paprika Merah di video kali ini saya masak asam padeh ikan tuna atau asam pedas ya ini rasanya enak banget seger dan super gurih bumbu pedas asamnya nyatu banget bumbu padangnya berasa banget jadi nggak usah diragukan rasa enaknya ya teman-teman cara membuatnya juga sangat mudah yuk langsung saja kita bikin ya di sini saya menggunakan satu ekor ikan tuna ini beratnya enggak sampai satu kilo kurang dikit ya untuk menghilangkan amis ikannya di sini saya akan lumuri dengan satu buah jeruk nipis kita ambil airnya gitu ya dan ini ikannya tadi bagian badannya saya ambil satu ya buat anak saya maunya digoreng gitu Nah setelah dilumuri ini kita sisihkan dulu untuk tambahan di sini saya menggunakan lima kotak tahu putih dipotong agak gede gini dipotong dua aja menyesuaikan ukuran ikannya yang gede Nah tahu ini bisa juga diganti dengan tempe ya teman-teman selanjutnya kita siapkan bumbunya ada 10 siung bawang merah 2 siung bawang putih satu ruas kecil lengkuas dan sedikit jahe ya teman-teman jangan banyak-banyak nanti malah kayak gulai rasanya ya lalu tiga butir kemiri dan sekitar 2 cm kunyit Nah semua bumbu ini akan kita potong-potong kasar untuk nanti dihaluskan menggunakan blender ya Hai Nah setelah dipotong-potong ini akan kita masukkan ke wadah blendernya Hai lalu di sini kita kasih air sedikit kemudian kita blender sampai bener-bener halus Nah seperti itu untuk bumbu merahnya sediakan 15 buah cabai keriting 5 buah cabai rawit dan satu buah tomat merah ya kalau bisa bumbu ini juga kita haluskan ya seperti itu dan ini kita sisihkan dulu ya teman-teman untuk bumbu pentingnya ini adalah asam kandis disini saya pakai lima biji ya dan ini adalah daun ruku-ruku ya bisa diganti dengan kemangi Nah selanjutnya masukkan bumbu-bumbunya ke dalam panci atau wajan yang mau kita pakai untuk membuat asam padeh kita masukkan semua bumbu-bumbunya lalu masukkan air putih biasa ini banyaknya kira-kira 800 mili ya teman-teman kemudian ini kita aduk dan kita masak ya dengan dengan api yang sedang cenderung besar Oh ya jangan lupa disini saya tambahkan daun salam jadi daun salam aja tambahkan garam 1 sendok makan kemudian ini kita aduk sambil dimasak ya setelah mendidih ini kita masak sebentar atau kita matengkan cabainya gitu ya atau bumbu-bumbunya nah selanjutnya kita masukkan ikannya di sini kita masukkannya secara perlahan aja biar ikannya tidak hancur untuk bumbu tambahan di sini saya tambahkan micin ya boleh diganti dengan gula kita masukkan asam kandisnya sekalian tahunya ya ini kita aduk-aduk sebentar aja atau kita rendamkan semua bahannya di kuah dan ini akan kita tutup dan kita masak selama kurang lebih 15-20 menit ya Nah ini akan kita cek terlebih dahulu pastikan apinya enggak terlalu besar ya biar kuahnya enggak kering dan ini akan kita masak terus sampai kuahnya mengental seperti ini ya Nah ini kita masak lagi kurang lebih 10 menit nanti kuahnya akan mengental seperti itu ya Hai setelah asam padehnya matang sebelum dimatikan kompornya bisa kita masukkan daun ruku-ruku atau daun kemangi ya ini buat aroma aromatik aja ya teman-teman nah jangan lupa cek rasa dulu kalau kurang garam bisa ditambahkan garamnya nah asam padeh kita siap untuk disajikan ya jadi gampang banget membuatnya di rumah enggak perlu beli lagi di rumah makan badang ya teman-teman Baiklah sampai disini dulu video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe see you on my next video thank you